Intro Perti Pegadaian Meresmikan The New Museum Pegadaian di Sukabumi Sebagai sarana edukasi sejarah bagi anak-anak dan pelajar Pada hari Senin 13 Desember 2021 Peresmian museum dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami Komisaris Utama PT Pegadaian Loto Srinaita Ginting Direktur Utama PT Pegadaian Kus Wiyoto Dan Direktur Utama Balai Pustaka Ahmad Pohroji Bapak dan Ibu kita langsung hitung Mudur bersama-sama dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1 Musik Dan Direktur Utama PT Pegadaian Mengusung tema The Golden Journey Yang menceritakan jejak kemasan pegadaian Dari masa kolonial Kini Hingga masa depan mendatang Direktur Utama PT Pegadaian Kus Wiyoto mengatakan Museum ini sebelumnya telah diresmikan Tahun 2010 Namun telah dilakukan renovasi Dan kini dinamakan The New Museum Dengan mengusung konsep digital Melalui konsep tersebut Pengunjung yang datang Akan mendapatkan pengalaman baru dan seru Saat datang ke Museum Pegadaian Kami memang berencana Untuk melesanikan museum ini Tapi museum tidak bersifat Kekunuhan ya Kalau kita datang ke museum Yang ditampilkan barang-barang kuno Jadi kalau sifat kami Kami sudah berubah Sudah bertransformasi Sudah digitalize Maka nanti Bapak Wali dan Bapak Ibu sekalian Bisa menjaga Dalam ya Kita ada kombinasi Jaman dulu Sampai zaman yang akan datang Menceritakan bagaimana Transformasi pegadaian Dari awal Sekarang dan nantinya Yang akan Kita Melakukan Dan kita sebut adalah The Golden Journey Jadi saya sampaikan tadi ya Kelebihannya apa ya museum ini Dibanding museum-museum yang lain Museum pegadaian di sekal bum ini Menggunakan komputer terbaru Yang sangat mumpuni Mulai dari Interactive greeting Jadi kalau nanti Bapak Ibu masuk Sudah ada Interactive greeting Interactive floor Floornya kita bikin Bermacam-macam Dekorasi yang bisa Berubah-ubah Dan juga Interactive wall Jadi termasuk Diming-ingingnya juga Beraneka warna Yang akan memberikan Pengalaman Berkualang ke museum yang seru Ya Ada juga Barang-barang gede Dari zaman Talu kalah Zaman lama Ada sepeda Hontel Ada kain Dan macam-macam Yang kuno sekali Mari kita bersama-sama Sejarah pegadaian di Indonesia Tidak terlepas dari suatu kawasan yang saat ini disebut Kota Sukabumi Pegadaian pertama di Indonesia Berdiri di Kota Sukabumi Tepatnya sekarang di Jalan Pelabuhan 2 Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi Rumah usaha gadai ini telah beroperasi sejak tahun 1901 Dan sampai sekarang masih tetap beroperasi melayani masyarakat Di museum ini Pengunjung bisa melihat alat kerja pegadaian Yang digunakan dari masa lalu Seperti berangkas besi Untuk penyimpanan uang Lemari tempat penyimpanan emas Lemari arsip kayu Sepeda Mesin tik Jam mekanis Sempuah Dan cap kuno untuk keperluan administrasi Selain itu juga terdapat barang unik yang dijadikan sebagai jaminan Mulai dari kain tradisional Barang antik Dan benda berharga lainnya Yang dibuat pada kolonial Dan berasal dari pegadaian berbagai kota Seperti Purwokerto Yogyakarta Bantul Serta temanggung Museum ini juga dilengkapi dengan program interaktif Dimana pengunjung bisa mendapatkan informasi dengan cara digital Yang mengasihkan Ada interaktif greeting Interaktif floor Mesin canggih yang dapat memperkenalkan berbagai produk Dan layanan pegadaian secara digital Bahkan pengunjung juga bisa menjelajah kota sekobumi Secara virtual Dalam kesempatan ini juga saya memberikan akresiasi kepada Direktif Pegadaian Beserta seluruh tim Yang memiliki upaya untuk merekitalisasi museum pegadaian ini Sehingga menjadi semenarik yang disampaikan oleh Bapak Direktur Utama kita Nanti kita saksikan Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada pihak pemerintah kota sekabumi Yang telah mendukung penuh inisiatif ini Guna melestarikan cagar budaya Khususnya yang dimiliki oleh PT Pegadaian Dan kami juga terbuka lebar Untuk dapat berkolaborasi menjadikan museum pegadaian Sebagai salah satu destinasi rujukan pariwisata di kota sekabumi ini Sementara itu wakil wali kota sekabumi Andri S. Hamami Pada kesempatan itu mengucapkan selamat dan terima kasih Atas didirikannya museum pegadaian di kota sekabumi Kehadiran museum pegadaian sebagai cagar budaya dapat memberikan manfaat bagi warga kota sekabumi Sebagai kota jasa dalam bidang pedagangan, kesehatan, dan pendidikan Kota sekabumi merupakan target market yang potensial bagi pegadaian Terlebih saat ini, pegadaian mempersembahkan produk pegadaian yang semakin beragam Dengan proses yang mudah disertai dukungan akses digital Atas nama pribadi dan pendidikan kota sekabumi Mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas hajirnya museum pegadaian Yang usianya hampir 120 tahun ini sangat luar biasa Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Damarlat di Setiawan menyebutkan Museum yang diresmikan itu dengan nama The New Museum Pegadaian Sejalan dengan semangat PT Pegadaian Yang sedang melakukan transformasi pada era digital Masyarakat bisa mengetahui perkembangan terbaru tentang pegadaian di museum ini Tidak ada tiket, siapapun bisa masuk ke dalam museum tanpa biaya atau gratis Yang dipahamkan lebih banyak ke alas teknologi yang baru Nah di pegadaian sekarang sudah digitalisasi dan segala bentuk sehingga kita pahamkan di situ Jadi dalam museum ini teman-teman bisa bertransaksi di pegadaian Jadi ada PDS-nya, Pegadaian Digital Service, kemudian mengenai tadi saya ulangi produk-produk pegadaian yang baru Bisa, jadi dengan layar sentuh teman-teman bisa melihat sejarah pegadaian Kemudian Soekabumi juga bisa, kemudian produk-produk pegadaian apa itu bisa dilihat Dan transformasi, jumlahnya transformasi pegadaian dari dulu sampai sekarang dan ke depan juga bisa dilihat di dalam Pegadaian ini berdiri sejak resminya ya 1901 Tetapi sebenarnya praktek pegadaian itu sejak 1746 Yaitu Bank Van Laneng ya, dari Bank Van Laneng kemudian baru sah di pemerintah diambil pemerintah 1901 Tentunya yang berubah tadi saya bilang, saat ini masyarakat lebih gampang Kami mempunyai jaringan 4.000 lebih di Indonesia Mempunyai agen lebih dari 26.000 agen Kemudian juga pakai digital Jadi saat ini mas kalau mau gede lewat pakai HP bisa Mau nebus pakai HP bisa Mau transfer, mau beli mas lewat HP bisa Mau beli pulsa, membayar TV, membayar telepon semua lewat pegadaian Sejalan dengan kemajuan teknologi Saat ini PT Pegadaian meluncurkan berbagai produk berbasis teknologi digital Masyarakat dapat mengakses layanan pegadaian dari smartphone Nasabah bisa menggadaikan barangnya ke pegadaian dengan proses simpel melalui handphone PT Pegadaian juga melayani segala jenis pembayaran melalui layanan handphone atau seluler Di lokasi The New Museum Pegadaian Sukabumi Juga tersedia HP sebagai sarana bagi kaum milenial Untuk menghabiskan waktu luang sambil menikmati secangkir kopi Peresmian The New Museum Pegadaian juga dimeriahkan oleh lomba menggambar Yang diikuti oleh beberapa sekolah dasar yang ada di kota Sukabumi Sekaligus mengajak para siswa-siswi sekolah dasar ini Untuk studi tour ke museum pegadaian Acara ditutup dengan makan bersama BBQ Night Yang diikuti oleh seluruh tamu undangan Terima kasih telah menonton!